Intro JJ Tapa Fast News kembali hadir dengan informasi menarik, kita simak selengkapnya Pentagon menghentikan sementara pengiriman pesawat tempur F-35 Langkah ini diambil menyusul ditemukannya bahan mentah yang digunakan untuk magnet di pesawat itu didapat dari China Lockheed Martin pada 6 September 2022 mengatakan magnet itu digunakan di mesin turbo buatan Honeywell yang digunakan F-35 Baru-baru ini ditemukan magnet itu dibuat dengan paduan kobal dan samarium yang datang dari China Lockheed mengatakan paduan untuk bagian ini dimagnetisasi di Amerika Serikat Mesin turbo adalah bagian dari Integrated Power Package atau IPP Komponen utama dari Sistem Manajemen Daya dan Termal IPP memasuk daya listrik untuk menghidupkan mesin dan memasuk udara untuk sistem pendingin pesawat Mesin turbo mengintegrasikan fungsionalitas unit daya tambahan dan mesin siklus udara ke dalam satu perangatan Ketika mesin turbo bertindak sebagai unit daya tambahan, dia menyediakan daya listrik untuk perawatan di darat, start engine utama, dan daya darurat Bagian juga menyediakan udara terkompresi untuk sistem manajemen thermal selama pemeliharaan darat Dalam sebuah pernyataan, Honeywell mengatakan magnet pada F-35 yang sudah dikirim tidak akan diganti Ini karena Pentagon telah memutuskan magnet tersebut aman untuk penerbangan dan tidak membahayakan informasi program yang sensitif Jurubicara kantor program gabungan F-35, Russell Goemere mengkonfirmasi magnet tidak mengirimkan informasi atau membahayakan pesawat Dia juga mengatakan operasi penerbangan untuk F-35 yang sudah dikirim dan beroperasi tidak berubah Goemere mengatakan badan manajemen kontrak pertahanan memberitahu pihaknya tentang kemungkinan ketidakpatuhan pada paduan magnet pada 19 Agustus Dan ketidakpatuhan secara resmi dikonfirmasi pada 2 September Investigasi sekarang sedang dilakukan untuk mengetahui bagaimana materi Cina bisa lolos dan untuk memperbaiki masalah Goemere mengatakan kontraktor yang terlibat telah menemukan sumber baru untuk paduan yang akan digunakan untuk mesin turbo masa depan Loket mengatakan Honeywell memberitahu tentang paduan yang bersumber dari Cina pada akhir Agustus Pengungkapan itu terjadi setelah Honeywell mengetahui dari salah satu pemasoknya bahwa pemasok lain telah menggunakan paduan yang bersumber dari Cina untuk magnetnya Tidak jelas berapa lama penghentian pengiriman akan berlangsung Tetapi Loket mengatakan pihaknya tetap di jalur untuk mengirimkan 148 hingga 153 pesawat tempur pada tahun 2022 Sejauh ini sebanyak 88 F-35 telah dikirim Sementara jet tempur yang sudah selesai tidak akan dikirim sampai masalah selesai F-35 terbuat dari 300 ribu bagian dengan melibatkan lebih dari 1.700 pemasok Perusahaan juga mengatakan semua suku cadang pemasok diperiksa pada setiap tahap produksi Ini adalah masalah komponen kedua yang mempengaruhi F-35 dalam beberapa bulan terakhir Pada Juli 2022 lalu masalah kursi ejeksi memaksa lebih dari 100 F-35 harus di-grounded Demikian Jejata Pafas News kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jejata.com dan www.factionary.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, Flary Keninggel, Fight Like a Falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!